Intro Untuk tahun 2024 tantangannya luar biasa Perkaranya akan menumpuk Perkara-perkara yang berbau politik Kita tahu yang namanya politik itu seperti apa, keras Kadang-kadang juga terasa membebani Padahal sebenarnya tidak Agar MK bisa menghadapi tantangan, beban berat di tahun politik Karena perkara yang menumpuk Ya tentu yang pertama saya dukung anggarannya dulu Gak mungkin kerja baik tanpa anggaran yang memadai Lalu setelah anggaran itu kita dukung Kita minta perhatian pada MK Apa yang kita perlu minta Mereka harus memberikan skala prioritas terhadap setidaknya empat hal Pertama SDM Bagaimana mengatasi masalah yang berat Kalau SDMnya gak memadai, tidak dididik, tidak diseleksi secara baik Dan untuk semua hal itu perlu anggaran yang memadai Masalah kedua, bagaimana anggaran untuk pelayanan Maksudnya pelayanan masyarakat Karena keberadaan MK gak lepas dari dukungan masyarakat MK ada untuk kepentingan masyarakat Maka layanan untuk masyarakat gak bisa dianggap enteng Karena itulah muara dan tujuan utama dari kerja-kerja MK Yang ketiga, agar masyarakat paham apa itu MK Apa bebannya, di mana masyarakat perlu berperanserta Maka yang penting diperhatikan sebagai hal ketiga Setelah SDM dan pelayanan adalah sosialisasi Berbagai kebijakan, sosialisasi, berbagai aturan Sosialisasi yang berkaitan dengan kelembagaan Agar masyarakat bisa memberi dukungan maksimal Yang terakhir, edukasi Masyarakat itu harus disadarkan betapa pentingnya MK Tapi kesadaran masyarakat harus disertai dengan peningkatan kualitas Dalam berbagai hal tentang diri MK itu sendiri